Hai hai hai, otolovers! Ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Bikin heboh nih brosis! Matic baru bermesin 125cc, tapi punya desain alas kutik maksi resmi meluncur. Dan menariknya lagi, meski punya desain yang kece badai, harga pada Matic maksi baru ini juga terbilang murah di kelasnya lho. Tapi sebelum mimin kasih bocoran harganya, kita bahas mulai desainnya dulu ya. Dimulai dari fairing depan yang sekilas mirip aura ala Yamaha X-Max. Namun pada Matic ini memiliki tarikan desain lebih agresif yang membuatnya terlihat lebih garang jika dibandingkan dengan Yamaha X-Max. Selain itu pada sistem pencahayaannya juga sudah full LED dan juga di bagian windshieldnya menggunakan sistem electrical. Beralih ke bagian panel, instrumen juga gak kalah canggih brosis. Dikarenakan pada Matic berlabel Zontes 125M ini menggunakan panel full TFT. Lalu di area dashboard depan memiliki kompatmen barang dan slot USB charging yang wajib banget ada di era sekarang. Meski hadir dengan desain yang cukup bongsor, sayangnya di bagian jog dan bagasinya terbilang tidak terlalu luas brosis. Senada dengan fairing depan untuk bagian tail dan stop lemnya juga berdesain agresif serta sporty dengan tarikan garis yang tajam. Beralih ke bagian suspensi dan kaki-kaki di bagian depan menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 14 inci dan pengereman cakram. Lalu di bagian belakang menggunakan suspensi ganda dan velg 14 inci juga, serta pengereman belakang juga sudah menggunakan cakram. Seperti pada labelnya brosis, pada Zontes 125 ini dibekali mesin 125cc satu silinder SOHC, di mana mesin tersebut memiliki tenaga sebesar 14,55 HP pada 8.250 RPM dan torsi 12,8 NM pada 6.500 RPM dengan kapasitas tangki 12 liter. Lalu untuk urusan harga pada Zontes 125M ini, kabarnya akan dibanderol sebesar 50 jutaan di Indonesia nantinya brosis. Meskipun hanya berkapasitas 125cc, tapi teknologi yang disematkan pada skutik maxi dari pabrikan Zontes ini, setara dengan Yamaha X-Max dan Honda Forza lub brosis, tapi dibanderol jauh lebih murah. Jadi gimana brosis? Kalian tertarik gak meminang skutik maxi satu ini? Terima kasih telah menonton!